Kontroversi undangan Pesta Berbikini bertajuk Splash After Class masih bergulir. SMA Muhammadiyah 11 Rawamangun, Jakarta Timur menjadi salah satu sekolah yang namanya tercantum sebagai sponsor acara Pesta Kolam yang menghebohkan ini. Sebagai sekolah Islam, SMA Muhammadiyah merasa nama baiknya telah dicatut oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu, otoritas sekolah akan melaporkan hal ini ke kepolisian. Kalau terlibat maupun tidak terlibat, kalau masalah konformasi ke siswa, kami sampai saat ini belum kami temukan anak yang terlibat di sana. Tapi yang kami sayangkan lagi, kenapa dia berani mencantumkan institusi Muhammadiyah sebagai sponsor atau sebagai pen-support. Itu yang kami kecewakan. Senada dengan sekolah, siswa SMA Muhammadiyah merasa tidak pernah terlibat maupun dilibatkan dalam Pesta Berbikini demi merayakan kelulusan. Tidak diam saja, tapi kami menyelidiki juga. Dan sejauh ini tidak ada laporan, tidak ada nama, dan tidak ada tanda-tanda bahwa siswa-siswi kami yang mendaftarkan nama sekolah ke acara tersebut. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama juga menaruh perhatian khusus atas undangan Pesta Berbikini ini. Ahok mengirimkan surat edaran kepada sekolah-sekolah yang namanya tercantum dalam undangan. Pemprov DKI Jakarta juga akan menindak tegas siswa yang terlibat dalam Pesta Berbikini meski kegiatannya dilakukan di luar jam sekolah. Sebelumnya, undangan Pesta Berbikini yang akan digelar di sebuah hotel mewah 25 April besok beredar di dunia maya. Setelah menuai kecamanan dan hujatan, panitia maupun otoritas hotel akhirnya sepakat untuk membatalkan pesta. Kita bikin party ini memang pekerjaan kita. Dan tujuan party kita adalah memang menggelar event full party, bukan seperti pemberitaan bikini party. Dan tidak disarankan untuk anak di bawah umur. Karena kita ada tulisan 18 plus. Jadi kita sama sekali tidak mengundang anak SMA. Tapi dalam iklan itu ada anak SMA segala macam. Mengajak untuk party segala macam. Ya, itu salah satu pemasaran kita sih sebenarnya. Dengan adanya laporan-laporan dengan isu-isu yang masuk ke hotel, akhirnya kita dari manajemen hotel, kita adalah berdiskusi, ya. Kita pelajarin bareng-bareng semuanya. Ternyata memang acara itu tidak pantas diselengarakan. Makanya dari pihak manajemen, kita putuskan bahwa acara itu adalah di-cancel. Pesta kolam dengan busa nabi kini memang diadopsi dari budaya barat. Hajatan yang kental dengan nuansa asusila ini dinilai tidak sesuai dengan adat maupun budaya ketimuran. Mencegah pelajar terlibat pesta semacam ini tentu sebuah langkah preventif. Di usia yang labil, pelajar dikhawatirkan akan terpengaruh hal negatif yang kerap melakukan. Mulai dari minuman keras, narkoba, hingga seks bebas. Tim Liputan, Trans 7 Terima kasih telah menonton!